Pemerintah tetap menempatkan kelapa sawit ini menjadi komoditas unggulan karena berperan sebagai penyumbang PDB yang besar. Nah ini yang paling tidak nanti bisa dilihat misalnya kalau memang memang PE itu butuh untuk biodiesel. Misalnya ya itu mungkin tidak usah terlalu ini di Gota Kutik tapi kan ada instrumen lain seperti misalnya tadi. Startup penyedia tenaga kerja yang sangat besar sampai 16 juta orang sehingga menjadi tulang punggung bukan hanya pengusaha namun terutama lagi adalah para pekebun atau rakyat. Sayangnya ada kampanye hitam dari negara Uni Eropa terhadap komoditas sawit. Penamainnya ketersediaan di lapangan juga ada dan kemudian tidak terjadi huruf arah atau renjakan hal-hal lain yang hal-hal politik yang kemudian akan mengganggu cara keseluruhan. Dari sana kemudian kita lihat sejak PMK terakhir 154 itu terlihat bahwa... Terima kasih telah menonton! Saat ini Republik Indonesia juga tengah berjuang untuk menentang Undang-Undang atau UU Anti Deforestasi Uni Eropa atau IUDR. Muda hehehe Sub indo by broth3rmax Ia sudah mendengar kabar Komisi Uni Eropa yang akan menunda pemberlakuan undang-undang ini selama satu tahun. Namun hingga kini pihaknya masih menunggu keputusan resmi. Terima kasih telah menonton! 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 Ia mengklaim terus mendorong dan pemerintah selalu mendengar aspirasi baik dari masyarakat, dunia penelitian, pekebun rakyat, serta perusahaan dalam membenahi apa-apa saja yang perlu diperbaiki. Tidak ketinggalan di dalam struktur BPDPKS juga ada komite pengarah yang terdiri dari para menteri. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton